Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana untuk menggerakkan objek di aplikasi pembuat animasi berhubung di video sebelumnya itu sudah kita sudah membuat objek jadi di video kali ini saya akan menggerakkan objek yang dibuat di video sebelumnya langsung saja ke langkah-langkahnya pertama kita buka aplikasinya disini masih menggunakan advice dan ini adalah objek yang kita buat di objek yang saya buat di video sebelumnya untuk menggerakkan objek ini ada dua cara yang pertama kita bisa langsung buat disini layar ini klik kanan insert keyframe terus kita ubah ukurannya klik di sisi kanan atau sisi kiri lepasnya klik terus tahan shift digecer terima kasih 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 nah setelah kecil lagi ini kita klik kanan kita balik ke perpisar lagi kita berpisar sedikit kita berpisar sedikit sedikit terima kasih 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 dari Hai setelah di-convert ke simbol ini kita masuk ke Intense simbolnya dengan cara double-click ini sudah masuk ke Intense simbolnya di kanan selebihnya caranya sama dengan yang tadi kakakaknya dengan geroknya dan rindiskan satu-satunya bata-satunya keruhannya dulu Rindiskan satu-satunya keruhannya bisa mengembangkan tadi nahan minimal selamat menikmati oke setelah jadi ini kita balik ke sini satu lagi jadi disini hanya ada satu frame cuman disini sudah bisa digerakkan jadi meskipun ini kita ubah posisinya ubah ukurannya jadi tetap ke atas tetap gak rusak jadi kelebihannya oke mungkin itu dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati